Selamat datang Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Dan sudah jam 14. Baik, saya pikir kita mulai saja. Untuk open talk hari ini, saya kembalikan kepada Panitia. Silahkan Mbak Indah sebagai moderator. Oke, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mungkin bisa kita mulai sekarang. Apa menunggu peserta yang lain hadir? Silahkan dimulai saja. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Naita Tidari Yasmin Zain. Sebagai moderator satu pada webinar open talk teknik lautan kali ini. Saya mahasiswi teknik lautan angkatan 2017. Bersama partner saya, Naura Salasadila. Silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Naura Salasadila. Saya mahasiswi teknik lautan angkatan 2017. Yang akan menjadi moderator gue yang membantu Indah dalam open talk kali ini. Oke, terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkata hamad dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di sini secara virtual pada acara webinar open talk teknik lautan. Kami ucapkan selamat datang kepada narasumber-narasumber kami. Yang terhormat kepada Bapak Herman Tartikno, STMT PHD, selaku Kepala Departemen Teknik Lautan ITS. Yang terhormat kepada Bapak Sun Toyo, STMN PHD, sebagai Kaprodi Pasca Sarjana, Teknik Lautan ITS. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Teknologi Lautan. Dan yang terhormat kepada Mas Nur Fahmi Tramasyo, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lautan ITS. Selamat datang semuanya. Dan kepada peserta webinar, terima kasih sudah datang. Selamat datang di webinar kami kali ini. Oke, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang membantu acara ini, baik dari pihak manajemen maupun dari pihak mahasiswa teknik lautan. kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, akan saya sebutkan sesuatu acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan tata tertib webinar open talk. Yang ketiga adalah sesi pemaparan materi dari narasumber. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Oke, kita ke acara selanjutnya, yaitu menjelaskan tata tertib dari webinar open talk kali ini. Oke, tata tertib pemaparan materi oleh narasumber. Untuk pemateri atau narasumber, mengikuti arahan dari moderator. Untuk peserta, diharapkan masuk 10 menit sebelum dimulai acara. wajib memastikan mikrofon atau mode mute menghormati pembicara. Jika suara atau video yang kurang jelas, diharapkan peserta memberi tahu di kolom chat, lalu moderator yang menyampaikan kepada pemateri. Untuk sesi tanya-jawab, tata tertib untuk pemateri atau narasumber, mengikuti arahan moderator untuk menjawab dan memberi tanggapan peserta. Satu kali untuk menanggapi dari tanggapan peserta. Nah, untuk peserta, tata tertibnya jawabnya adalah, jadi kita akan buka dua termin, satu termin terdiri dari tiga pertanyaan. Nah, karena di sini kami ada tiga narasumber, maka pemaparan materi dilakukan dalam tiga waktu. 30 menit pertama, 30 menit kedua, dan 30 menit ketiga. 30 menit terakhir, kami akan gunakan untuk tanya-jawab. Jadi, teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, silakan di-keep sendiri dulu. Nanti, 10 menit sebelum tanya-jawab dimulai, tepatnya di menit ke-13.20, teman-teman dipersilahkan memberikan tanda ingin bertanya di kolom chat yang tersedia dengan memberikan format pertanyaan. Format pertanyaannya adalah nama, underscore, dan saya ingin bertanya. Contoh, indah, underscore, saya ingin bertanya. Nanti setelah itu, setelah kami rekap pertanyaan yang masuk, moderator akan mempersilahkan penanya untuk menyalakan mikrofon dan menanyakan langsung pertanyaan kepada narasumber. Dalam kes peserta tidak bisa menyalakan mikrofon, maka kami akan sebagai moderator menyampaikan pertanyaan tersebut kepada narasumber. Kami akan membantu. Setelah itu, tayangan ini tidak hanya dari via Zoom, namun juga dari streaming YouTube. Maka untuk itu, teman-teman yang menonton melalui streaming YouTube juga bisa memberikan pertanyaan, karena nanti ada operator kami, Damian Yoga, yang menjadi narah hubung untuk menyalurkan pertanyaan dari YouTube ke kolom chat yang ada di via Zoom. Jadi seperti itu, sekiranya tata tertik untuk webinar Open Talk kali ini, untuk format dan reminder tanya-jawab akan kami ulang di kolom chat berikutnya. Oke, kita langsung ke susunan acara berikutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Saya serahkan kepada moderator dua untuk memimpin jalannya acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Indah. Untuk 30 menit pertama, dan ini topik pertama yang akan diberikan oleh Bapak dan memiliki kekuan Departemen yang keadaan keadaan. Dengan topik yang pertama adalah Halo, ini sudah mulai saya ini presentasi Halo, suaranya tidak jelas Iya Pak, silahkan Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi syukur Alhamdulillah pada siang hari ini Kita bisa bertemu pada acara Open Talk online Departemen Teknik Kelautan Untuk topik studi kuliah di S1, S2, S3 Departemen Teknik Kelautan FDK ITS Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dari Ini Bapak-Bapak Ada Bapak wakili apa Dari IAB DTK Ada Pak Handicandra dan Bapak-Bapak yang lain Bapak-Bapak yang lain Ada ini staf pengajar dari Teknik Kelautan Dan sumber kedua Pak Suntoyo, Dr. Suntoyo Prof. Pratik Pak Mustain Dan yang lainnya lagi tadi tidak kelihatan juga Terus ada mahasiswa Alumni-alumni Kelautan dan mahasiswa Bapak-Ibu alumni Teknik Kelautan Saya ucapkan terima kasih Selamat datang Berikutnya akan saya share dulu materi saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya akan mempresentasikan tentang studi S1 Sarjana di Departemen Teknik Kelautan ITS Kalau kita lihat pada gambar awal saya ini adalah Judisium untuk wisudawan ITS Departemen Teknik Kelautan FTK ITS Wisuda ke-121 bulan Maret yang lalu Jadi ini sebelum lockdown 40 Judisium Tapi setelah wisuda itu ada lockdown Tidak ada perayaan wisuda Jadi betul-betul ini gambar tampak depan dari Departemen Teknik Kelautan Tampak ini adalah foto dari wisudawan S1 Ada orang wisudawan S3 Nah untuk Departemen kami Teknik Kelautan Tapi impinan kami adalah Saya sebagai departemen Teknik Kelautan Kemudian saya dibantu oleh sekretaris Departemen Dr. M. Sikrok Kemudian dibantu juga oleh Kaprodi Pasca Sarjana Membawai kuliah studi S2 dan E3 Dr. Suntoyo Seperti itu Kemudian Departemen Teknik Kelautan Ini sudah terakreditasi oleh BAN PT Dengan akreditasi A Terakreditasi A Dengan kata lain bahwa Departemen Teknik Kelautan Ini adalah Departemen unggul Sangat unggul Dan ini berlangsung terakreditasi selama 5 tahun Selain itu Departemen Teknik Kelautan FTK ITS juga mendapat akreditasi internasional IAB Indonesian Accreditation Board from Engineering Education Seperti ini Nah untuk bidang teknik kelautan Berdasarkan permen nomor 49 tahun 2011 ini Bahwa bidang kelautan adalah unggulan di ITS Ini disebutkan di sini Berperan aktif dalam pengembangan ilmu Pengetahuan teknologi dan seni Terutama bidang teknik kelautan Kemudian energi dan berwarasan lingkungan Melalui kegiatan penelitian berkualitas internal Dengan kata lain memang bidang kelautannya adalah Unggulan di ITS Nah ini visi-misi dari jurusan teknik kelautan sendiri Yaitu yang pertama untuk Visinya adalah Untuk visinya adalah untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi rekayasa kelautan Bertaraf internasional yang menjadi rujuan di Asia Tenggara Sedangkan misi jurusan teknik Departemen teknik kelautan adalah sebaru Menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu rekayasa kelautan bagi generasi muda Kemudian menyelenggarakan pendidikan ilmu rekayasa kelautan Memberikan pelayanan berbasis ilmu rekayasa kelautan Dan mengelola rujuan ini secara etis, efektif, asien, transparan, dan agonabel Nah diharapkan profil ini lulusan profil lulusan dari Departemen teknik kelautan adalah Juga kayak engineer Dia mampu memperlancang bangunan lepas pantai Dan pantai berdasarkan prinsip rekayasa Dengan mempertimbangkan standar code, rules, regulation, dan recommended basis Kemudian sebagai entrepreneur Jadi diharapkan lulusan teknik kelautan mampu bekerja secara mandiri dan secara aktif Dalam tim untuk pekerjaan konstruksi, inspeksi, pemeliharaan, perbaikan bangunan pas pantai Kemudian sebagai manager lulusan teknik kelautan ini mampu beradaptasi dalam lingkungan lintas budaya Jangan putakan apa ini Kemudian dia adalah akademik researcher Jadi seperti itu profil dari lulusan dari Departemen teknik kelautan Ya bentar ini kok Gak tau ini gak bisa nyala ini Bentar Ya selanjutnya ini Bentar ini banyak yang masuk ini kok saya terambat ini Bentar Si meeting room Ya untuk body knowledge dari teknik kelautan Ada tiga bidang ini Postal engineering Offshore engineering Dan deep sea subsea engineering Jadi dari postal engineering ada postal process Postal and river, sediment transport, dan lain-lain Kemudian dari offshore engineering ada offshore structure Mourn 23 to marine operation Dan itu juga ada deep sea dan subsea engineering Untuk laut dalam Deep water offshore structure Subsea pipeline Underwater ROV Ya Kemudian untuk bidang kealian di Departemen kami Departemen kealutan ini terdiri dari Struktur bangunan laut Ocean structure Ada perancangan dan produksi bangunan laut Hidro dimangka laut dan pantai Lingkungan dan energi laut Serta teknik pantai dan pelabuhan laut Nah ini laboratorium yang ada di Departemen kami Ada enam Departemen Yang pertama adalah konstruksi bangunan laut Dan ada lab struktur material dan produksi bangunan laut Yang ketiga ada lab lingkungan dan energi laut Kemudian lab hidro dimangka bangunan laut Yang kelima adalah lab infrastruktur pantai dan pelabuhan Yang terakhir adalah rekayasa informatika Tapi tidak kelihatan ketutup Rekayasa hidroinformatika Jadi itu adalah lab-lab yang ada di Departemen kami Ada enam laboratorium Kemudian untuk lab tadi ada enam Ada enam kepala lab yang masing-masing memimpin Satu lab di teknik lautan Ini ada kepala lab Pak YSDAJ Dodo Untuk lab sumber material Dan Prof Mutasor Lab Lingkungan Energi Laut Dan Dr. Musta'in untuk lab infrastruktur pantai dan pelabuhan Ada Prof Daniel sebagai kepala konstruktif bangunan laut Kemudian Bu Silvia Nita PSD Sebagai kalab rekayasa hidroinformatika kelautan Serta Insinyur Mujito MSJN Sebagai kepala lab hidrodinamika bangunan laut Ya ini masuk mengambat saya ini Slide-nya terambat terus ini Ya Ya untuk selanjutnya Untuk staff pengajar Nah ini untuk staff pengajar Kami masukkan dalam kelompok enam lab yang ada di Departemen Kelautan tadi Seperti lab hidroinformatika ini Ada staffnya ini ada Pak Mujito, Tuntoyo, Prof Eko, dan Dr. Wisnu Dan ada lab struktur material dan pelabuhan laut Ini anggotanya kepada labnya tadi Pak Yusyo Anggotanya saya, Hirantatno PSD Pak Andayenu PSD, dan Nusya Roni PSD Kemudian untuk lab konstruktif bangunan laut Ini ada lima anggota yang ada di lab ini Ada Prof Daniel, kepada labnya Dr. Kriyo Samboto, Dr. Yayes, Dr. Uji Waloyo, dan Pak Imam Rokhani MSJ Untuk lab rekayasa hidroinformatika kelautan Ini ada sebagai kepala labnya adalah Bu Silvia Nita PSD Ada anggotanya Dr. Sentoyo Dr. Deni Satrio, Bumi Mala MT, dan Pak Raditya Dhano MT Kemudian untuk lab lingkungan dan energi laut Ini kepala labnya adalah Prof Mutasor Dan anggotanya ada Prof Widi Agus Pratikto Ada Prof Dr. Hasan Iswani, dan Dr. Sade Kemudian Ya, bentar Untuk fasilitas di Departemen Teknik Lautan Ini tampak dari depannya Ini Departemen Ocean Engineering, Fakultas Teknik Lautan ITS Nah, ini fasilitas ada flum tank Untuk bidang teknik pantai, pelombang Ini ada di lab lingkungan dan energi laut Yang dipakai untuk penelitian di bidang pantai Kemudian Ini di lab struktur material produksi Ini ada alat-alat manufakturing Ada mesin bubut, mesin frisk, dan mesin-mesin manufakturing yang lain Kemudian ada alat juga UTM Universal Testing Machine Alat uji tarik, bending, dan uji bagai macam untuk penelitian Kemudian untuk di lab vitro dinamika Seperti ini ada alat untuk pemujian nitro dinamika Kemudian ini ada circulating water tunnel Kemudian ini kalau kita lihat ini adalah student area Jadi di depan himpunan, ruang himpunan mahasiswa teknik lautan Ada kantin dan ada tempat taman untuk Biasa mahasiswa dan mahasiswa teknik lautan Santai bisa sambil mengerjakan tugas-tugas kuliah Ada kantin juga disitu Jadi sambil makan juga bisa sambil mengerjakan tugas kuliah Dan keadaannya memang agak rindang Banyak pepohonan Ejok kampus seperti itu Nah ini rencana pengembangan Departemen Teknik Lautan yang akan datang Jadi mudah-mudahan bisa tercapai Bagus seperti ini Nah ini seperti ini Berbagai Dilihat dari berbagai Posisi Nah untuk akademik Nah ini kalau kita lihat peta jalan Mata kuliah jenjang sarjana S1 Departemen Teknik Lautan ini ada Secara Normalnya mahasiswa-mahasiswi Bisa menempuh selama 4 tahun Seperti ini Ya jadi Tapi untuk kondisi sekarang Sudah banyak Mahasiswa Mahasiswi Teknik Lautan yang bisa menyelesaikan kuliahnya Cuma 7 semester Dengan kata lain Dengan 3 semester Mereka bisa menyelesaikan Lebih cepat 1 semester Bisa menyelesaikan Kuliah tahap sarjana Jadi kalau ini kita lihat ada Memang beberapa Pembagian kuliah Berdasarkan CPL-nya Ada Basic Science Engineering Dan mata kuliahnya Seperti itu Basic Science Mata kuliah materi Yang dasar Kimia, Fisika, Matematika Kemudian Engineering Ini ada ilmu bahan Awalnya kemudian Ada teori bangunan apung Kalau macam Karing mendukung Seperti itu Kemudian CPL yang lain Untuk Long Life Engineering Ini ada mengantar teknologi kelautan Ada Prisika 3 juga Kemudian Nilai dan normal Ini tidak ada Masa kuliah sendiri Wawasan Teknologi Masa kuliah Pengayaan Kerja praktek Kemudian Ya ini Dan sebenarnya Kalau secara normal Bisa dikerjakan Semester 8 Atau 4 tahun Tapi sudah banyak Mahasiswa Mahasiswa teknik Kelautan Yang bisa menyelesaikan Kujinya Dalam waktu 7 semester Atau 3,5 tahun Dengan kata lain Kalau kita rajin Kuliah di teknik Kelautan Rajin dan Tidak pernah mengulang Lulus 3,5 tahun Atau 7 semester Sudah hal biasa Karena Dari wisuda yang kemarin Dan yang sebelum-belumnya Sudah banyak Kita meluluskan Sarjana teknik Kelautan Masa Hanya 3,5 tahun Dengan predikat Kumpulau Sudah banyak Yang mencapai predikat itu Kemudian Ntar ini Maksudnya Sudah ya Ya ini banyak Masuk banyak Menggapas ini Slidenya Ini tidak bisa jalan Ntar Ya untuk prestasi Penelitian dan Kerjasama industri Kita lihat Nah sebelum lockdown Kemarin Bulan awal Tahun 2020 Kitar bulan Februari-Maret Itu sebelum lockdown COVID-19 ini Mahasiswa teknik Kelautan Sudah Menghasilkan prestasi Ada beberapa prestasi Kemarin Juara satu Untuk Perbanas Entrepreneur Award Kemudian Untuk Ini Sebagai Favorit Wainer Oil Rig Design Competition Dan ini Sebagai Juara dua Case Study Competition Untuk Barrijas International Energy Fair 2020 Dan setelah itu Lockdown Sebenarnya Ada juga Resasi Mahasiswa Kelautan Tapi yang Belum Saya cantumkan Di sini Itu adalah Mahasiswa-Mahasiswa Yang berprestasi Dari teknik Kelautan Jadi sebelumnya Memang sudah banyak Mahasiswa-Mahasiswa Teknik Kelautan Yang bisa Perprestasi Tingkat Nasional Maupun Internasional Nah Untuk Pekerjaan Penelitian Yang pernah Dikerjakan Di Departemen Kami Teklan Ini ada Design Review Verification Seno TLPA Ini dari Klien Yunocal Di Operasi Selat Makassar Dan Design Review Verification Belana FISO Kemudian Tadi Belana Tadi Seperti ini Kemudian Swatchip Kita pernah Menanggap Small Waterplain Area Twin Hill Seperti itu Kemudian Pernah Kita mengejakan Trimaranan Juga Kapal Trimaran Artificial Rift Descent Ini untuk Coastal Structure Disini Berfungsi Mengurangi Energi Gelombang Juga Untuk Melindungi Pantai Dari Erosi Erosi Air Laut Kemudian Artificial Descent Nah Ini ada Propagation Model Tsunami Bidang Pantai Ini Improve Tsunami Propagation Model Develop Tsunami Database Dan Juga Kami Mengembangkan Penelitian Bidang Aqua Culture Ini Pak Nursia Roni Dantinya Ini Pertanak Ikan Di Laut Ya Dengan Laut Seperti itu Nah Ini Ada Lagi Kabar Terbaru Kemarin Baru Bajar Banyak Diliput Di Youtube Maupun Di Media Masa Kapal Perang Canggih Rancangan Dosen Intes Ini Yang Perancang Adalah Bapak Dokter Wisnu Wardana Dosen Tani Pelautan Ini Mengembangkan Kapal Perang Canggih Bisa Menyelam Mengapung Dan Melayang Nah Ini Bapak Wisnu Yang Telah Mendisain Kapal Perang Canggih Dan Tahun Ini Mungkin Akan Selesai Ini Tinggal Finishing Saja Ya Untuk Websitenya Teknik Lautan ITS ICID Untuk Kontak Kami Websitenya Adalah ITSID Teklautan Dan Instagramnya Adalah Teknik Lautan ITS Oh iya Ini Masih Dalam Bulan Syawal Kami Segenap Sivitas Akademika Departemen Teklautan Mengucapkan Selamat Dari Idul Fitri Mohon Maaf Lair Batin Demikian Presentasi Saya Dari Kami Dari Program S1 Departemen Teknik Lautan Demikian Saya Kembalikan Ke Moderator Onggo Baik Terima kasih Bapak Herman Atas Pemaparannya Mengenai Prodi S1 Teknik Lautan ITS Selanjutnya Akan Kita Lanjutkan Kepada Topik Kedua Yaitu Program Studi Pasca Sarjana Teknik Lautan ITS Yang Akan Dibawakan Bapak Sentoyo PhD Dipersilakan Kepada Bapak Sentoyo Untuk Memulai Presentasinya Apa itu Buat Apa itu Pak 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 Sentoyo Pak Puntan Menawi Belum Dian Mute menghormati Prof. Vidiagus Pratekto, kemudian Bapak Kepala Departemen Dr. Hilman Pratekto, kemudian Pak Sikra, dan Bapak Ibu dosen lainnya, serta alumni yang sekarang sudah menjabat di tempat-tempat yang sangat strategis di bidang kemaritiman, kemudian juga untuk mahasiswa S1 dan S2. Jadi pada kesempatan ini akan saya sampaikan terkait dengan program Pasar Sadana Tanyi Kelautan. Di sini program Pasar Sadana Tanyi Kelautan terdiri dari dua program, yaitu yang pertama adalah S2, Magister Teknik Kelautan, kemudian yang kedua adalah program Doktor Teknik Kelautan, dan ini semuanya bernaung di bawah Teknik Kelautan. Untuk profil dari program Pasar Sadana Teknik Kelautan sendiri, sebenarnya kita adalah pionir dari program Pasar Sadana yang dimulai pada tahun 1992, ini sebagai pionir di ITS juga, sebagai salah satu program Pasar Sadana, yang saat itu bekerjasama dengan University of Newcastle, Newfoundland, di mana pada waktu itu adalah Prof. Daniel yang membidangi tersebut, dan tim, sehingga beliau yang menyusun dan membentuk program Pasar Sadana ini. Dan kemudian berkembang pada tahun 1997 menjadi program studi Pasar Sadana Teknologi Kelautan, atau biasa disebut sebagai PPSTK, dan kemudian menolorkan program S2 dan S3, dan dalam perkembangannya kemudian untuk bidang S2, itu sampai saat ini jumlah lulusan sudah mencapai 178 orang alumni, berarti kemudian jumlah mahasiswa yang aktif sampai saat ini adalah 42 orang, dan bahan PT di sini adalah akreditasi B. Sebenarnya sebelumnya adalah akreditasi A, karena dalam proses penyusunan yang periode berikutnya terjadi suatu kesalahan penyiapan, dan sebenarnya risi potensi SDM dan lain sebagainya, kita tidak masalah, tetapi dalam mengemas dalam menjadi sebuah dokumen, itu terjadi miss sehingga turun menjadi B. Oke, sementara untuk yang program doktoral, Alhamdulillah pada bulan tahun lalu akreditasi A, dan ini berlaku sampai dengan September 2024, sementara yang untuk S2-nya adalah berakhir pada 2023. Dan insya Allah dalam kesempatan ini, kami sebagai kaprodi, insya Allah akan melakukan reakreditasi ulang, ini untuk program mahasiswa-nya sehingga bisa mencapai A. Itu adalah harapan kami sehingga benar-benar bisa memberikan kontribusi yang baik, dan bisa menambah jumlah mahasiswa pasar jana, supaya bisa aplikasi ke biasiswa-biasiswa, biasanya terkait dengan persyaratan akreditasi program studi yang dituju. Dan dalam program yang ditawarkan dalam pasar sederhana teknik kelautan di sini, ada tiga, yaitu yang pertama adalah program magister teknik kelautan, jalur reguler, di mana jalur reguler ini pengertiannya adalah ada perkulian dalam bentuk pembelajaran di kelas, kemudian tesis dan disertasi. Kemudian ada program dokter ilmu teknik kelautan, atau juga bisa disebut sebagai program dokter teknologi kelautan, ini untuk jalur reguler, berarti sama, dia ada pembelajaran di kelas dan tesis dan disertasi. Sementara ada program baru, yaitu mencakup terkait dengan program magister S2 dan dokter S3 jalur riset. Untuk jalur riset ini adalah merupakan program baru, merupakan kebijakan dari PAS pada tahun ini, dan insya Allah teknik kelautan juga akan mengadakan program itu, di mana untuk jalur riset ini perkulian dalam bentuk penelitian saja, ditambah tesis ataupun disertasi, tesis untuk S2 dan disertasi untuk S3. Jadi di sini, bagi para alumni dan juga praktisi di bidang kemaritiman yang dia concern dalam riset, aktiviti di tempat bekerjanya, dia bisa kuliah secara daring melalui jalur riset untuk S2 dan S3. Ini kesempatannya sangat baik sekali. Saya kira peluang-peluang ini bisa menambah jumlah para ahli yang berkompeten di bidang kemaritiman dan teknik kelautan ini semakin banyak di Indonesia. Untuk jalur masuk program reguler, syarat masuknya adalah yang pertama untuk program magister, ini agreditasi prodi asal minimum adalah B, dengan IPK lebih besar sama dengan 3, untuk skala 4. kemudian lulus masuk program magister yang meliputi adalah tes potensi akademik. Di sini adalah dengan nilai minimal 450, kemudian Tufel setara 477, kemudian ada tes bidang dan tes wawancara. Yang ini akan dikelola oleh di prodi Pasar Sardana Teknik Kelautan. Kemudian untuk program yang doktoral, ini minimum agreditasi asal program tinggi yang ingin mendaftar di teknik kelautan adalah B, kemudian IPK lebih besar sama dengan 3, skala 4, dan lulus ujian masuk program dokter ini ya. Ini program dokter yang meliputi tes yang standar seperti itu. Sedangkan untuk yang syarat masuk jalur riset, ini mungkin agak sedikit berat bagi yang non-peneliti, tapi bagi seorang peneliti, resister saya kira tidak menjadi masalah, karena memang kesaharian dia meneliti, sehingga untuk syarat seperti publikasi di jurnal internasional beriputasi ataupun seminar proseding seminar beriputasi, ini sangat mudah sekali. Jadi syarat-syarat magister jalur riset, yang pertama adalah IPK minimum atau lebih besar sama dengan 3, dari prodi minimum agreditasi B, kemudian ada mempunyai satu publikasi ilmiah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dan dipublikasikan di jurnal internasional yang beriputasi. Beriputasi berarti publish di internasional jurnal, kemudian terindeks kopus atau yang setara, misalkan Thomson Router. Atau jurnal praktikasi nasional, Sinta 3 dan Sinta 2, ini juga diperbolehkan. Dan bagi praktisi yang biasa membuat model, bisa disarankan juga, bisa jika telah mempunyai satu patent minimal seperti itu. Dan dalam proses pendaftarannya, ini calon mahasiswa perlu menyiapkan usulan topik penelitiannya, kemudian membuat portfolio, track record daripada perjalanan risetnya, kemudian setelah memenuhi syarat administrasi, dia akan melalui tahapan ujian masuk, dan dengan syarat yang hampir sama dengan program reguler. Kemudian yang untuk program dokter, ini ada sedikit perbedaan, yaitu pada publikasi ilmiah, ini disarankan dua, untuk di jurnal beriputasi internasional, sementara yang mas terhadir adalah satu, untuk yang dokter disarankan tiga, dan hal yang membedakan lagi adalah, untuk TOEFL, untuk program S3 adalah minimal 500, sementara yang mas terhadir adalah 477. Hanya itu yang membedakan, sehingga kesempatan baik ini saya kira bisa dimanfaatkan nanti dari banyak pihak, dengan melakukan kuliah secara daring melalui jalur riset, dia melakukan riset di tempatnya kerja, kemudian konsultasi, komunikasi dengan promoter, pembimbing, dan lain sebagainya, melakukan progres, dan lain sebagainya, dan insya Allah jika semangatnya penuh, insya Allah tiga tahun bisa mencapai gelar dokter, dan dua tahun bisa master. Saya kira itu untuk yang jalur riset. Dan latar belakang yang bisa mendaftar di program Magister Teknik Kelautan, ini bisa kita pilih di sini, yaitu adalah lunusan S1 dari Teknik Kelautan, Oceanografi, Ilmu Kelautan, Kemaritiman dan Kepelabuhan, Sipil, Geomatika, Geofisika, Geologi, Perminyakan, Perkapalan, Sistem Termputasi, Sistem Perkapalan juga bisa masuk, Permesinan, Elektrikel, Teknik Fisika, dan Pengendalian. Jadi kita mencatup semua, meng-cover semua ini tadi, karena kebidangan kita memang mencatup bidang itu semua, dan pengembangannya nanti akan disesuaikan dengan bidang-bidang riset yang bersesuaian dengan lab dan kelompok riset yang ada di Departemen Teknik Kelautan. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk sementara ini, untuk program Pasar Sarjana di Perkapalan juga menginduk di Teknik Kelautan, sehingga di dalam program ini juga ada bidang Teknik Perkapalan dan juga Sistem Termputasi Laut juga masuk di dalamnya di sini. Kemudian bisa juga lulusan S1 atau B4 dari Sain juga diperbolehkan, dari Matematika, Fisika, Kimia, atau yang lainnya, tapi nanti akan dievaluasi, kira-kira ada rekognisi atau pengakuan pembelajaran lampau, kemudian diakui, dan dia harus mengambil mata kuliah yang sebagai basic supaya bisa kuliah di Teknik Kelautan beda untuk Pasar Sarjananya. Setelah dievaluasi, melalui tahapan evaluasi dari tim, dinyatakan masuk, maka dia bisa melakukan kuliah. Jadi saya kira semakin melebar di situ. Kemudian lulusan B4, bidang sipil perkapalan ilmu kelautan, sistem transportasi laut, sistem perkapalan, dan lain sebagainya di sini seperti di poin pertama tadi, juga bisa diakomodasi juga melalui prosedur rekognisi pembelajaran lampau. Dan semua informasi secara detail itu bisa dilihat nanti di website yang telah dibantemkan di websitenya ITS. Ini adalah untuk program doktor, saya kira hampir sama di arus lulus S2 dengan bidang-bidang background yang hampir mirip dengan S1 tadi, kemudian lulusan S2 dari bidang sains juga bisa masuk, ataupun lulusan S2 terapan. Biasanya dari vokasi, kemudian dia melanjutkan S2 terapan, itu juga bisa masuk ke program doktor di teknik ilmu dan teknik kelautan di situ. Ini adalah bidang-bidang yang ada di program studi Pasar Sarjananya Teknologi Kelautan. Yang pertama adalah teknik perancangan bangunan laut, ini meliputi secara detail perancangan bangunan laut yang terkait bisa lepas pantai, maupun yang ada di pantai bisa floating ataupun fixed structure, termasuk proses dan lain sebagainya, dia masuk di dalam situ. Kemudian teknik dan manajemen pantai, ini terkait dengan proses-proses yang ada di pantai, infrastruktur pantai, kota pelabuhanan, dan lain sebagainya, modeling sebaran minyak dan lain sebagainya juga masuk di dalam situ. Dan yang semua akan bidang baru dari jurusan teknik perancangan, teknik dan manajemen energi laut, ini meliputi studi kelayakan tentang renewable energy terkait dengan laut, berarti ada sumber dari gelombang, arus, kemudian perubahan dari visibility study, modeling, kemudian termasuk penyiapan dalam perhitungan kapasitas, dan juga pelayakan terkait dengan aspek teknis, supaya benar-benar bisa direalisasikan di Indonesia. Itu juga mencakup dari ini. Untuk yang bidang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu di teknik perancangan bangunan laut, teknik dan manajemen pantai, serta teknik dan manajemen energi laut, ini ada di bawah Departemen Teknik Kelautan, sementara yang Teknik Produksi dan Material Kelautan, ini adalah di bawah Departemen Perkapalan, dan yang kelima ini adalah Teknik Termpotasi Kelautan, yang ada di bawah Teknik Sistem Transportasi Laut, karena masih bergabung ke dalam program Pasar Sarjana Teknologi Kelautan. Ini adalah contoh bidang pekerjaan, saya kira dari praktisi, atau mungkin yang memiliki background S1 di teknik lautan, sudah sangat memahami, ada bangunan-bangunan untuk pengeboran, baik fix maupun floating, kemudian bagaimana men-transport minyak, oil, ataupun gas ke darat, bisa dengan menggunakan pipeline, marine pipeline, atau dengan menggunakan kapal, FSO, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah untuk bidang perancangan bangunan laut. Kemudian yang kedua, ini adalah bidang teknik dan manajemen pantai, dan teknik dan manajemen energi, seperti yang telah saya uraikan tadi, saya kira sudah cukup detail. Kemudian yang bidang teknik produksi dan material kelautan, ini juga termasuk bidang teknik transportasi kelautan, ini bisa meliputi desain kapal, inovasi kapal-kapal untuk kapal rakyat, ataupun kapal yang canggih, termasuk dari tadi yang dari Pak Rwisnu Wardana, itu juga sangat canggih dan fenomenal. Jadi jika misalkan ada yang berminat untuk melanjutkan bidang S3 atau S2, bisa menghubungi belionya, kemudian bisa benar-benar merealisasikan ide-ide yang sangat canggih itu, dan bisa memberikan kontribusi yang sangat baik dalam pengembangan dunia kemaritiman di Indonesia. Termasuk untuk kepala buwanan, kemudian sistem container, dan lain sebagainya. Di sini masuk bidang teknik produksi dan material kelautan, dan juga teknik transportasi kelautan. Ini adalah termasuk bagian dari bidang kita, oil spill dan chemical trajectory modeling. Jadi saat ada tumpahan minyak, kemudian disimulasikan sebarannya kemana, kemudian bisa dilakukan perlindungan dan mitigasinya dengan menggunakan steam boom dan lain sebagainya. Saya kira ini juga bagian ranah dari kita juga, kemudian termasuk oil spill trajectory, ini juga bisa kita modelkan dan kita bisa mengantisipasinya. Dan ini adalah sebagai contoh roadmap research tentang silver rice ini meng-cover banyak aspek, saya kira di sini mulai dari ada saltwater intrusion, kemudian groundwater intrusion, di sini coastal erosion, inundation, dari banjir dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan mitigasi bencana, kemudian dilakukan modeling hidrosenografi, proses sedimentasi, perubahan homologi, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dilakukan impact analysis terkait dengan land degradation, kemudian juga termasuk environmental damage, infrastructure damage, dan juga social economic impact, dan loss of life dari akibat silver rice. dan ini meng-cover banyak bidang, dan ini juga bisa dijadikan tema-tema riset terkini, dan bisa istilahnya memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pengembangan dunia maritim dan kelautan di Indonesia. Dan dari sisi SDM, pengajar yang ada di program Pasar Jajanan kita, Alhamdulillah sangat baik sekali, jumlah profesor lebih dari enam, kemudian jumlah dokter lebih dari 25, dan semua rata-rata background-nya adalah dari perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia dan di luar negeri, misalkan di Amerika, Jepang, UK, kemudian ada yang di Norwegia, dan lain sebagainya. Dari semua pakar tadi, istilahnya expert, ratusan yang berkompeten tadi, berkolaborasi menjadi satu, jika bisa menghasilkan riset-riset yang produktif, dan memberikan bimbingan yang baik, untuk bisa mencetak para pakar di bidang kemaritiman, dan kelautan, dan setelah kepelabuhan, melalui masuk dengan program di teknik kelautan di sini. Ini sebagai contoh hasil penelitian, ini di program Pasar Jajanan untuk bidang, tadi teknik dan manajemen energi, di sini Prof. Mutasor, dia sebagai pakar energi di sini, beliau sepak terjangnya banyak, untuk dalam pengembangan bidang energi, memiliki banyak kerjasama, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk beberapa kali, beliau mendapatkan grand research, dari Newton Fon, dan lain sebagainya. Dan sering jadikan narasumber, di berbagai macam BUMN, seperti SDM, Pertamina, dan lain sebagainya. Dan ini adalah hasil penelitian, program Masa Sarjana, terkait dengan bulanak FPSO Structural Analysis, di sini ada modeling, dan lain sebagainya, kemudian kekuatan struktur, dan lain sebagainya, juga dilakukan dalam research di sini. Kemudian, seperti yang disampaikan dari Pak Hirman tadi, ada terkait dengan research tentang Ocean Farming, di sini juga setelah dikembangkan, ini adalah timnya, Pak Nur Saurani, Pak Yeyes, dan teman-teman, ini berkolaborasi dengan jurusan lain, seperti biologi, kemudian dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka hasil research ini menjadi optimal, dan bisa memberikan kontribusi yang positif, dalam bidang kemaritiman kita. Kemudian juga optimal design of submarine, ini juga salah satu yang dikembangkan oleh Pak Hirman, luar dana tadi, beliau menciptakan sebuah kapal yang sangat tanggih, dia bisa melayang, merayap, merangkak, dan berenang, seperti krokodaya. Dan sangat luar biasa ide beliau. Dan kalau kita lihat, kita browsing di Google, itu satu-satunya di dunia, katanya begitu. Nanti jika ada mahasiswa tertarik, juga talon mahasiswa bisa menghubungi beliau untuk mengembangkan ide-ide yang cemenang tadi. Untuk orientasi kompetensi program Pasar Sertanya Teknik Kelautan, di sini ada tiga hal. Yang pertama adalah teori sains dekayasa. Ini meliputi rekayasa perancangan, metode dan teknik ini yang diperlukan untuk analisis di bidang perancangan bangunan laut. Bangunan laut bisa meliputi bangunan lepas pantai, bangunan pantai, dan juga pelabuhan, termasuk perkapalan dan transportasi laut untuk pengelolaan sumber daya dan aktivitas kelautan. Sehingga kalau kita lihat dari sini, mulai dari darat ke laut, dan bagaimana sistem dan lain sebagainya juga tercover di situ untuk teori sains dekayasanya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan interdisiplin. Dan ini sangat penting sekali, pendekatan interdisiplin yang konseptual dan terkini terkait dengan perancangan di bidang bangunan laut, perkapalan, dan transportasi laut untuk pengelolaan sumber daya dan aktivitas kelautan secara terintegrasi. Sehingga dengan demikian bisa menghasilkan hasil yang sangat optimal. Kemudian dari sini bisa dikembangkan teori sistem dan aplikasi optimasi, termasuk reliability terkini, dalam melakukan pengelolaan di bidang bangunan laut, perkapalan, dan transportasi laut untuk pengelolaan sumber daya dan aktivitas kelautan. dengan adanya interdisiplin ini semua, maka persoalan-persoalan yang terkait dengan kemaritiman, pantai, kemudian kelautan, dan kepelabunan bisa teratasi insya Allah, dan kita bisa mencetak banyak ahli di bidang kemaritiman tersebut. Dan ini adalah susunan mata kuliah untuk program My Sister Technique. Di sini kita bisa kita lihat, ini untuk mata kuliah di semester pertama ada metodologi penelitian, itu demikian bangunan laut, manajemen wilayah pantai dan pesisir atau ICZM, kemudian ada sistem konversi energi laut. Di semester dua ada perancangan bangunan laut, mekanika fluida lanjut, ekonomi dan bisnis matematik termasuk ada mata kuliah pilihan, yang nanti bisa saya jelaskan di sini. Dan ini ada mata kuliah pilihan, ada tiga mata kuliah pilihan, kemudian tesis, dan jumlah SKS-nya adalah 36. Jumlah mata kuliah pilihan di sini untuk di teknik kelautan mencakup untuk bidang tadi, teknik dan manajemen pantai, kemudian teknik bangunan laut, serta teknik dan manajemen energi, di mana mata kuliah pilihan bisa meliputi riset operasi dan pemodelan, desain eksperimen dan pengelolaan data, pemodelan dinamika, luida atau CFD, computational fluid dynamic, perancangan berbasis risiko, keamanan dan keandalan sistem kelautan, dan topik khusus teknologi kelautan. Ini juga bisa meng-cover banyak aspek yang terbini, misalkan dengan tema-tema yang belum ter-cover di mata kuliah pilihan ini, bisa masuk di dalam topik khusus teknologi kelautan. Nah, ini kita bisa mengusulkannya, sehingga dengan begitu, apa yang menjadi ekspektasi dari calon mahasiswa, itu kita fasilitasi untuk bisa mencetak kepakaran atau keahlian sesuai dengan yang diinginkan, dan bisa diarahkan oleh para pakar yang ada di sini. Kemudian untuk bidang keahlian di teknik perkapalan, ini juga mencakup sistem transportasi laut, ini juga di semester pertama, ini ada mata kuliah wajib, ini ambil sama dengan yang ada di teknik kelautan tadi, yang membedakan adalah ini ada kewirausahaan maritim, inovasi desain kapal, termasuk desain struktur kapal berbasis keandalan, kemudian ada lagi adalah teknik dan manajemen produksi kapal lanjut, operasi dan keselamatan maritim, dan beberapa mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini bisa diambil dari list yang diberikan di sini atau dari list yang diberikan di teknik kelautan tadi, tergantung daripada minat dan juga kebutuhan, keilmuan yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa tadi untuk bisa mencetak kompetensinya yang ada di situ. Ini adalah untuk yang master, kemudian yang untuk program dokter, menurut bidang teknik kelautan dan perkapalan, di sini untuk mata kuliah wajib ada metodologi penelitian, visafat teknologi kelautan, mata kuliah pilihan, disertasi satu, itu meliputi kajian pusaka, kemudian ada metodografian dua dan tiga, kemudian masuk disertasi dua, proposal disertasi, kemudian di semester tiga, ini diwajibkan untuk melakukan ujian kualifikasi proposal, sehingga riset-riset telah di-stablish untuk bisa dilakukan, kemudian dengan melalui proses tahapan komunikasi dan pengerjaan disertasi tadi, bisa komunikasi dengan pihak promotor ke promotor dan penguji, kemudian bisa mengerucut sampai akhirnya melewati progres, ujian progres satu dan ujian tertutup dan kemudian terbuka, dan semua total SKS adalah 42 SKS, dan ini adalah mata kuliah-mata kuliah pilihan yang terkait dengan bidang teknik pelautan dan perkapalan. Kemudian yang untuk transportasi untuk bidang mata kuliah bidang perkapalan, ini adalah mata kuliah pilihan yang terkait. Dan secara detail nanti bisa dilihat di website juga, atau untuk kerjasama, sebenarnya untuk di pasar sarjana kita, termasuk juga departemen kita, itu telah banyak melakukan kerjasama yang ada, kerjasama yang dibangun sejak tahun 1994, itu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian kerjasama dengan Kementerian Berhubungan, kemudian dengan PUPR ini juga ada, kemudian kerjasama luar negeri juga cukup banyak, ini sebagian yang saya cantumkan di sini dan masih banyak lagi, ada program kerjasama dengan HCG Universiti, kemudian IHI DELAV, DELAV, TU DELAV, Togo University, dan Osaka University. Dan kerjasama ini biasanya adalah joint research sampai saat ini, joint research, kemudian penyelenggaraan seminar internasional, kemudian pembimbingan joint supervisi, dan lain sebagainya, dan harapan kami adalah di tahun ini atau mungkin tahun depan, itu bisa terrealisasi program baru, double degree ataupun joint degree pasal sarjana teknik kelautan. Karena kita telah memiliki model yang cukup baik, kerjasama dengan luar negeri cukup baik, ya memang belum terrealisasi menuju ke arah situ. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam kesempatan ini, atas amanah yang diberikan kepada saya, bisa merealisasikan target-target yang saya sampaikan tadi. Dan ini adalah contoh track record berdasar yang telah kami lakukan mulai tahun 2010, ini dengan Togo University. Ini hampir tiap tahun dari Jepang, peneliti dan dosen di Jepang berkunjung ke departemen kita, kemudian penyelenggarakan seminar internasional, dan seminar ini kemudian termasuk kunjungan-kunjungan kami di sini dengan Osaka University, dengan Osaka Prefecture University, dengan Kumamoto, kemudian dengan Wajida University. Ini kalau pakar bidang pantai, saya kira paham di sini adalah Profesor Tomonya Sibayama, ini adalah murid daripada Profesor Goda. Ini kami juga telah melakukan banyak komunikasi dengan pihak-pihak di luar negeri, dan ini juga dari kerjasama yang dilakukan di program S1, yang kerjasama dengan Nufik, ini sebagai PIS-nya adalah Bapak Dr. Wahyudi. Ini juga telah memberikan dampak yang positif untuk pengembangan di teknik kelautan ini. Dan ini sangat luar biasa, saya kira perlu diapresiasi. Jadi ini ada bantuan berupa alat survei, hidrosenografi, termasuk fasilitas untuk IT, dan juga workshop-workshop training terkait training penggunaan software, Dev3D, dan lain sebagainya, ini juga telah diinisiasi, termasuk beberapa program untuk pengembangan departemen. Di sini juga telah diinisiasi dari kerjasama ini, di mana Nufik meliputi TU Delaf, ITP, dan IHE di sini. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada kunjungan dari Osaka University. Ini adalah salah satu profesor dari sana bersama beberapa mahasiswanya. Ini juga bisa merupakan jembatan untuk bisa dilakukan elaborasi lebih jauh untuk merealisasikan pengembangan-pengembangan yang ada di program Masa Jadana Teknik Kelautan. Dan untuk seminar ini juga dari inisiasi tahun 2010, kemudian 2012-2013, itu diinisiasi sebagai Seminar Internasional Ocean and Coastal Engineering, Environmental and Natural Disaster Management, atau ISUSIN, disingkat. Ini mulai tahun 2013, kemudian sampai sekarang insya Allah sudah masuk dalam seminar di tahun ke-8, insya Allah seperti itu. Dan kita awal-awal inisiasi kerjasama dengan banyak pekerjaan tinggi dari Jepang, kemudian ada Vietnam, ada Thailand, kemudian dengan adanya kejarsamaan Nufik, kita ada tambahan partner atau collaboration dengan pihak Belanda, ada Portugal, dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar bisa kita kembangkan ke depannya. Ada hal yang menarik untuk lulusan mahasiswa S1 kita, ataupun yang belum lulus, ini ada program Biasiswa Fast Track untuk kuliah S2. Fast Track untuk kuliah S2 di sini, Fast Track ini adalah, biasanya ditujukan kepada mahasiswa ITS berprestasi yang ingin melanjutkan ke jendang S2 dengan mendaftar Biasiswa ini, dan jika disetujui, bisa melanjutkan ke S2, mereka bisa daftar saat di semester 7 atau 8. Kemudian saat dia memenuhi kriteria itu, maka dia akan mendapatkan biaya gratis SPP, dan ini pendaftaran gelombang kedua ini akan dimulai pada tanggal 15 Juni sampai dengan 10 Juli. Ini untuk yang Fast Track. Sementara bagi yang telah lulus atau Fresh Graduate, bisa daftar di Biasiswa Fresh Graduate. Untuk informasi detail nanti bisa dilihat di website yang ada. Saya kira seperti itu. Kemudian Biasiswa-Biasiswa lain yang biasa ditawarkan di Indonesia untuk sekolah di dalam negeri, yaitu yang pertama adalah Biasiswa LPDP. Ini sejak tahun 2013 Biasiswa Pemerintah 1 ini yang memiliki magnet, karena jumlah Biasiswanya relatif besar, ada dana riset dan lain sebagainya. Jadi, mahasiswa untuk mendapatkan dana ini sangat nyaman untuk melakukan kuliah dan riset di pasar sarjana. Dan kemudian, mulai tahun 2020 dan 2021 ini, LPDP memberikan biaya kuliah untuk yang ada di dalam negeri, yang di mana sebelumnya adalah perguruan tinggi di luar negeri saja. Kemudian ada lagi Biasiswa Unggulan yang lain, yaitu selain LPDP adalah Biasiswa Unggulan, dan Biasiswa Unggulan ini juga memiliki sejumlah pilihan, yaitu Biasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini menawarkan setidaknya dua jenis, yaitu Biasiswa S2 yang bisa dilamar untuk studi di dalam negeri, dan Biasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi, dan Biasiswa Unggulan untuk pegawai KEM Dikbud. Dan untuk informasi lebih jauh terkait dengan Biasiswa bisa dilihat di link ini. Silahkan diklik di elaborasi lebih jauh lagi. Kemudian satu hal yang menarik lagi adalah Biasiswa PMDSU. Ini biasa disebut sebagai pendidikan magister menuju dokter untuk sarjana unggul. Ini memang syaratnya cukup berat, biasanya begitu, dan pertama kali adalah evaluasi untuk perekrutan calon promotor. Calon promotor biasanya untuk syaratnya yang tahun kemarin, si calon promotor kepangkatan minimal adalah lektor kepala, kalau profesor otomatis ya, dia memiliki H-index minimal 4, lebih besar sama dengan 4, dan telah meluluskan tiga orang, tiga dari program studi tersebut, dan kemudian memiliki track record riset dan lain sebagainya. Itu adalah calon promotor. Kemudian setelah calon promotor terdefinisikan oleh Dikti, kemudian mahasiswa yang memiliki kriteria untuk bisa melamar sebagai penerima Biasiswa PMDSU, bisa melamar, dan itu syaratnya di beberapa waktu yang lalu adalah IBK-nya minimal adalah 3,25, kemudian tufel di atas 500, setelah itu proses penentuan melalui seleksi administrasi, kemudian ada tes papancara dan sebagainya yang dilapati oleh promotor. Jika dia dinyatakan lolos, kemudian dia akan mendapatkan Biasiswa yang cukup besar, di mana per bulan dia bisa mendapatkan Biasiswa sebesar sekitar 3.750.000 rupiah, cukup besar ya, hampir sama dengan PNS, golongan 3A mungkin ya. Itu kemudian di samping itu juga ada dana riset sekitar 60 juta per tahun selama tiga tahun, dan dia juga ada berpeluang untuk pergi ke luar negeri melalukan sandwich program, dan semua biaya itu di cover oleh Dikti, dan dia bisa berpeluang untuk bisa keluar negeri dua kali, dan tiap kali ke sana bisa antara rentang waktu tiga bulan sampai dengan enam bulan. Ini menurut saya sangat menarik sekali, dan seperti itu. Kemudian ada Biasiswa yang lain adalah Biasiswa Budi, yang ini biasanya Biasiswa BPPDN ini khusus dalam negeri, atau BPPN luar negeri untuk yang luar negeri, dan ini khusus dipertentukan untuk dosen, baik dosen yang di negeri, ataupun dosen yang ada di program tinggi-program tinggi swasta. Ada relevansi antara bidang S1 dan Pasar Sarjana tadi, ini lapangan pekerjaan yang ditani kelautan, yang biasa banyak alumni bekerja di sana, dan bahkan telah mencapai kepangkatan tertinggi, atau posisi yang sangat penting. Ini ada di Government Office, bisa di Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum, BIPT, BUMN, Pekerjaan Tinggi, dan lain sebagainya. Atau di LIPI, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalkan Prof. Widi Agus Pratekto, beliau adalah telah melalang melintang prestasinya, beliau adalah lulusan dari FTK, S1-nya, S2, S3 di Amerika, kemudian sempat menjadi dirijen di Kementerian Kelautan Perikanan, termasuk seksien, kemudian sebagai pimpinan untuk CTI, dan juga pernah di negara berkembang D8 di Turki, ini sangat luar biasa, termasuk untuk KPS di total industri, Nesi, Ponoko, Pilip, Sinox, Sifron, BP West Java, dan lain sebagainya. Human Service, ini banyak sekali, ada Selamberger, Petrosi, Nobel Denton, Engineering Consultant, Dara Teknik, Sanggar Mulia, Saibam, dan lain sebagainya di sini. Kontraktor, ada Medermod, Gunan Nusa, dan lain sebagainya. Dan juga Inspektor, ini juga banyak di situ. Ini adalah untuk waktu pendaftaran, program yang jalur RPL tadi yang dia dari D4 atau dari bidang internet sesuai dengan teknik kelautan, maka dia bisa masuk di RPL, nanti di evaluasi rekonstrasi kuliah lamponya itu, kemudian pembelajaran lampau, kemudian dari situ diakui berapa SKS, dan dia harus mengambil berapa SKS untuk sebagai penguat di bidang teknik kelautan, dan yang non-RPL di sini. Dan untuk pendaftaran berlembang 2 ini adalah tanggal 15 Juni sampai dengan 10 Juli 2020. Ini silakan dicatat yang berminat. Kemudian waktu pendaftaran Biasa Fresh Graduate juga sama antara 15 Juni sampai dengan 10 Juli. Ujian masuknya adalah 14 Juli, kemudian pengumumannya adalah 28 Agustus. mulai kuliah adalah pengisian di SIPMABA adalah sekitar tanggal 29 sampai dengan 29 Agustus 2020 sampai dengan 2 September 2020. Dan info secara keseluruhan terkait dengan pengumuman dan pendaftaran bisa dilihat di link ini. Kemudian juga di samping di link yang ada tercantum di ITS bisa berkomunikasi dengan kami, saya sebagai Kaprodi di sini, Kaprodi Pasar Sadana Teknik Kelautan, dan ada staff teknik yang membantu untuk proses itu semua adalah Bapak Miftah di sini, di lain nomor telepon, dan ini adalah alamat email, dan juga bisa menggunakan via telepon yang ada di Kaprodi Teknik Kelautan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan program studi yang ada di Teknik Kelautan. Atas beratiannya kami sampaikan terima kasih, waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suntoya PhD atas penyampaian materinya mengenai kodis kekalatan ITS. Selanjutnya kita akan meralih kodis kekalatan ITS itu mengenai aktivitas kemahasiswa yang akan dibawakan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kelautan, kami Tama Sio. Tapi sebelum kami persiapkan, kami lalu berhubungan kepada teman-teman webinar Open Talk Study Teknik Kelautan untuk dapat menanyakan, menyampaikan pertanyaannya apabila ingin bertanya di kolom komentar di Zoom Group Chat dengan format pertanyaan nama underscore saya ingin bertanya. Apabila terdapat kendala dalam mikrofon, bisa langsung dituliskan pertanyaannya langsung di bawah format pertanyaan. Begitu kiranya teman-teman. Maka dari itu, kita persilahkan kepada Nurfami Pramastio, Kahim Matekla untuk menyampaikan materi pada topik ketiga. Silahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya izin untuk share screen sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfami Pramastio, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kelautan periode 2020. Yang terhormat, Bapak-Ibu dosen, dan serta Bapak-Ibu alumni yang telah hadir di webinar kali ini, serta teman-teman yang saya sayangi dan cindai, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas kemahasiswaan yang ada di program studi S1 Teknik Kelautan. Di sini kami sebagai himpunan bertugas untuk melayani anggota himpunan atau mahasiswa teknik kelautan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pengembangan soft skill yang sekiranya belum didapatkan di bangku perkuliahan. Di tahun 2020 ini, saya dan teman-teman mengusung nama kabinet beraksi. untuk menunjang selama satu tahun ke depan, saya di sini memiliki visi dan misi, yaitu yang pertama sinergi yang serempak dan berdampak terhadap gerak imatekla FTK ITS yang progresif. Jadi di sini harapannya kami sebagai teman-teman himpunan saling gotong royong, saling bersama terhadap seluruh elemen di teknik kelautan yang ada agar teknik kelautan ini nanti ke depannya bisa memiliki dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar, terutama di bidang kemaritiman seperti itu. Dalam menunjang visi ini, saya memiliki misi yaitu membangun sinergitas antar elemen di imatekla yang koordinatif dan suportif, lalu menanamkan nilai integritas di lingkungan fungsionaris imatekla FTK ITS, lalu mengembangkan imatekla FTK ITS bagi Johana Karya untuk menghasiswa teknik pelautan FTK ITS, lalu berperan aktif dalam pergerakan kemaritiman. Jadi di sini, seperti yang sudah saya jelaskan di visi sebelumnya, bagaimana harapannya peran serta dari seluruh elemen yang ada di teknik pelautan ini mampu memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar, terutama di bidang kemaritiman, baik untuk mahasiswanya sendiri maupun untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Lalu, di aktivitas kemahasiswaan ini, saya juga memiliki filosofi logo kabinet yang terdiri dari serigala, yang pertama, yang dianalogikan sebagai hewan yang melambang kecerdasan, lalu mempunyai kecekatan, serta kesetiaan untuk kekawanannya. Harapannya di sini, kami seluruh elemen teknik pelautan saling bersatu, memiliki kecerdasan dan kecekatan yang sama seperti serigala. Lalu ada ombak yang serasi, bagaimana melambangkan sistem yang selaras dan serempak di dalam imatekla FTK ITS. Lalu ada warna biru dan warna merah, bagaimana melambangkan ketenangan, kestabilan, dan kedamaian, yang dimaksudkan di sini agar seluruh anggota impunan ini nyaman dengan organisasi ini. Lalu warna merah melambangkan kegembiaraan dan energi, serta keberanian, yang dimaksudkan agar imatekla di sini dapat beraksi dengan mantap. Lalu untuk struktur organisasi yang saya punya di Kabinet 2020 ini, kurang lebihnya seperti ini, jadi saya memiliki dua Wakil Ketua Himpunan, lalu mempunyai satu Sekretaris Umum dan Bendara Umum untuk membantu saya dalam menjalankan roda organisasi ini, di mana Wakil Ketua Himpunan internal ini membantu dalam bidang pengembangan staff, kontroli di bidang internalnya, lalu Wakil Ketua Himpunan eksternalnya dalam penilaian departemen-departemen, lalu pengembangan organisasi seperti itu. Lalu di Sekretaris Umum, dalam pengarsipannya, dibantu oleh tim kesekretariatan, dan Bendara Umum dibantu oleh tim kewirausahaan dalam mengatur keluar masuknya keuangan untuk himpunan ini sendiri. Lalu di Himatekla ini sendiri memiliki dua BSO atau Badan Semi-Otonom, yaitu Offshore Oil Rig Club atau OORC, dan juga Ocean Underwater Robotic Club atau OURC, di mana kedua BSO ini merupakan klub keprofesian yang tujuannya menumbuh kembangkan minat dan bakat mahasiswa teknik lautan yang nantinya sangat penting dalam kehidupan pasca kampus, seperti Offshore Oil Rig Club, bagaimana kita sebagai mahasiswa lebih mengenal tentang Offshore Structure dan OORC, bagaimana kita mengenal ROV untuk nanti kesenya maintenance dalam struktur yang memiliki kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Lalu di sini saya juga memiliki Big Even Oceano, yang nantinya di sini juga memperkenalkan bagaimana rumpun ilmu teknik lautan ini lewat lomba-lomba yang diadakan, seperti paper competition, photo competition, dan lain-lain, seperti nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk pengembangan departemen-departemen sendiri ini, saya berdasarkan kebutuhan dari mahasiswa teknik lautan ini sendiri kira-kira dari mahasiswa ini membutuhkan di bidang apa atau di departemen apa, yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Dalam kepengurusan kali ini, saya memiliki elemen kabinet, yang pertama badan pengurus harian, yang tadi sudah saya sempat belaskan, di mana BPH ini terdiri dari lima elemen, termasuk saya sebagai ketua himpunan, lalu terdapat dua wakil ketua himpunan, yaitu internal dan eksternal, yaitu teman saya, Tarik Gadit Andana dan Rifti Mahardi, lalu sekretaris umum dibantu oleh Okawijayanti dan bendara umum dibantu oleh Fasadila Aldiari. Departemen yang pertama yang ada di Himatekla ini, yaitu dalam negeri, di mana fungsi dari departemen ini untuk memperkuat kehubungan mahasiswa di teknik lautan, yang nanti harapannya bisa menimbulkan internal departemen yang kondusif dan harmonis, serta menumbuhkan kepekaan terhadap fundamental organisasi dalam lingkup jurusan atau departemen, lalu fakultas maupun lingkup institut, dan memiliki fungsi untuk menangani kegiatan-kegiatan yang ada di internal departemen teknik lautan. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang dihandle oleh teman-teman departemen dalam negeri ini, seperti malam keakrapan, lalu wisuda, suksesi atau pemilu, lalu ada forum diskusi seperti open talk dan saling jabat, dan juga sekolah DAPDU, tentang pengenalan fundamental organisasi yang ada di lingkup departemen. Lalu selanjutnya, ada Departemen Keprofesian dan Keilmiahan, jadi seperti yang ada di ITS, seperti organisasinya, bagaimana pembagian di lingkup impunan ini sendiri, lebih condong ke arah atau kerana keprofesian, sehingga untuk menunjang hal tersebut, saya memiliki Departemen Keprofesian dan Keilmiahan, di mana Departemen ini memiliki fungsi untuk bergerak dalam pengembangan wawasan dan keterampilan, yang menunjang keprofesian, dan meningkatkan iklim keilmiahan, mahasiswa teknik lautan melalui pelatihan, kuliah tamu, PKM, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman keprofesian ini, dan juga keilmiahan, seperti kuliah tamu, lalu kuliah lapangan, lalu pelatihan software guna menunjang perkuliahan di mahasiswa teknik lautan itu sendiri, lalu seminar-seminar seperti Helo PKM, adanya lomba PKM di ranah jurusan seperti PKM in Ocean, lalu pelatihan PKT ITD, lalu pelatihan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan lomba melalui Ocean Heroes, lalu di sini juga teman-teman profil juga melakukan agenda bedah materi pelatihan yang dimana ini juga bagian dari persiapan pelatihan software guna menggarap modul dalam pelatihan software tersebut, lalu ada kolom profil dan juga Ocean Come Up yang dimana Ocean Come Up ini digunakan untuk meng-update lomba-lomba apa saja yang bisa diikuti oleh teman-teman teknik lautan. Lalu selanjutnya ada Departemen Kesejahteraan di mana Departemen ini bertugas untuk memfasilitasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun finansial yang dalam kehidupan dunia perkuliahan. Contohnya seperti menyebarkan informasi mengenai pihasiswa, lalu membantu mahasiswa yang teracam DO, memfasilitasi tutorial mata kuliah yang sekiranya akan diujankan, seperti itu. Jadi agenda-agenda dan program kerja yang dilakukan oleh teman-teman KESMA ini seperti melakukan seminar KP dan TA untuk mahasiswa semester lima, lalu memberikan apresiasi atau word terhadap teman-teman yang memiliki IPK dan IPS tertinggi di teknik lautan, lalu mengadakan tutorial, lalu mengumpulkan jurnal-jurnal atau buku-buku yang terkait dengan perkuliahan di teknik lautan itu sendiri melalui Ocean Mini Library, lalu ada pengumuman tentang minggu perkuliahan, info beasiswa, survei ekonomi dari mahasiswa agar yang sekiranya nanti bisa dibantu, seperti itu kurang lebih. Lalu ada Departemen PSDM yang di mana Departemen ini singkatan dari pengembangan sumber daya mahasiswa yang bertanggung jawab atas pengelolaan SDM dari teman-teman teknik lautan itu sendiri melalui database dan pelatihan yang dilaksanakan oleh teman-teman PSDM. Jadi harapannya dengan pelatihan dan serangkaian seminar atau sebagainya itu yang dilaksanakan oleh PSDM ini, teman-teman bisa menyiapkan dan bisa menjadi mahasiswa yang lebih berkualitas untuk mampu menyongsong masa depan yang lebih baik. Jadi agenda-agenda dan program kerja yang dilakukan seperti pelatihan di manajerial event, LKM-MTD, lalu pengenalan wawasan organisasi, pelatihan manajemen organisasi, lalu career preparation training untuk persiapan menghadapi wawancara dan sebagainya, lalu ada apresiasi terhadap teman-teman yang telah berprestasi seperti itu, dan lalu pemetaan terhadap mahasiswa. Agar dari teman-teman PSDM ini mampu mengarahkan minat dan bakat dan potensi dari teman-teman mahasiswa teknik lautan itu sendiri. Lalu ada Departemen Olahraga dan Kesenian, di mana Departemen ini mewadahi serta memfasilitasi mahasiswa teknik lautan untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Contohnya seperti melakukan latihan rutin untuk lomba futsal atau basket seperti itu. Yang diadakan oleh teman-teman orkest ini seperti Ocean Envoy atau pendelegasian lomba, lalu ada Ocean Games atau lomba di bidang olahraga dan seni untuk mahasiswa teknik lautan, lalu ada latihan rutin yang seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, lalu di sini teman-teman olahraga dan kesenian juga menaungi komunitas-komunitas seperti Oceanada yang di mana bergerak di bidang musik, lalu ada e-sport community, dan yang terakhir ada expose-an di mana ini seperti melakukan seminar kepada mahasiswa di tahun pertama untuk lebih mengetahui apa saja minat dan bakat yang difasilitasi oleh teman-teman himpunan mahasiswa teknik lautan itu sendiri. Lalu ada Departemen Hubungan Luar yang memiliki ranah eksternal di mana Departemen ini memiliki fungsi sebagai penjalin hubungan dan komunikasi antara himpunan mahasiswa teknik lautan dengan organisasi lain baik di dalam ITS maupun di luar ITS serta Departemen Hubungan ini juga menghubungkan dengan para Bapak-Ibu alumni yang ada di teknik lautan di mana Hublu ini juga sebagai sarana penceritaan Departemen Teknik Lautan dan himpunan mahasiswa teknik lautan itu sendiri. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Departemen ini seperti Forum Silaturahmi Ormawa dengan Ormawa yang ada di ITS ataupun di luar ITS lalu ada studi ekskursi dan obrol internasional seperti seminar dari teman-teman teknik lautan yang sekiranya sudah pernah menjalani studi ekskursi ke luar negeri seperti itu kurang lebih. Lalu kegiatan lainnya ada seperti Sepak Alumni, Hotfax, dan juga Datapis Alumni. Lalu Departemen selanjutnya ada Departemen Media Informasi di mana Departemen ini yang berperan sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi serta citra positif dari Himatekla FTK ITS. Jadi sesuai dengan namanya media informasi, Departemen ini menaungi seluruh hal yang berhubungan dengan penyebaran informasi dari himpunan mahasiswa teknik lautan seperti sosial media di Instagram, Line, YouTube, dan sebagainya lalu desain dan yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Lalu kegiatan yang dilakukan dari Departemen ini seperti basic media schooling atau pelatihan terhadap media-media yang sekiranya berguna untuk kedepannya seperti videografi, fotografi, lalu desain. Lalu yang terakhir ada majalah firkun yang biasanya ini dilakukan di akhir kepengurusan himpunan seperti itu di mana isi dari majalah ini, kumpulan rekap selama satu tahun kebelakang apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Departemen Teknik Lautan dan juga himpunan mahasiswa teknik lautan. Lalu ada kegiatan sebatin seperti segelebat info, lalu ada gibahin seperti podcast, seperti itu, lalu kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu ada Departemen Sosial Masyarakat yang di mana Departemen ini bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan yang tanggap akan adanya isu-isu sosial yang sedang berkembang di kalangan masyarakat dan juga peduli terhadap bencana yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Jadi Departemen Sosial Masyarakat di sini juga menaungi kampung binaan yang dimiliki oleh teknik lautan itu sendiri, tempatnya yang berada di daerah sedati. Di sana kami melakukan pengajaran, lalu melakukan pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk bagaimana lebih mengembangkan nantinya yang berguna untuk mata pencaharian mereka. Jadi kegiatannya seperti kelautan mengajar, lalu sosial development, dan juga sosmas corner. Di mana sosmas corner ini seperti penggalangan dana untuk mahasiswa teknik lautan yang sedang mengalami kesusahan seperti itu. Lalu, untuk tim-tim yang ada di kabinet saya di tahun ini, yaitu ada tim kewirausahaan yang tadi sempat sudah saya jelaskan, bagaimana tim kewirausahaan ini membantu dari bendara umum untuk melakukan pemasukan atau pengeluaran dari himpunan mahasiswa teknik lautan itu sendiri. Jadi, tim kewirausahaan ini bertugas menjaga stabilitas keuangan dengan berbagai kegiatan usaha yang berbasis profit-oriented dalam rangka menambah income himpunan. Tim ini juga mendesain dan melaksanakan pelatihan sebagai pembekalan mahasiswa teknik lautan dalam kemampuan berwirausaha. Kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan LKMWTD, lalu pengadaan kantin Ocean Midi, dan penjualan merchandise teknik lautan, seperti itu. Lalu, tim yang selanjutnya, yaitu tim Kestari, di mana tim ini membantu sekretaris umum dalam hal pengarsipan dan juga menjaga kenyamanan dari sekretariat Bimatekla itu sendiri. Jadi, di tim ini memiliki kegiatan-kegiatan seperti melakukan inventaris himpunan, lalu membuat jadwal piket dan bersih-bersih sekretariat, lalu ada pengarsipan, dan lain sebagainya. Dan tim yang terakhir yang ada di kabinet beraksi ini, yaitu tim kadrisasi, di mana tim kadrisasi ini memiliki fungsi untuk mengkonsep dan menjalankan kadrisasi tingkat dasar atau tahap pengenalan pada mahasiswa S1, lebih tepatnya pada mahasiswa tahun pertama di teknik lautan itu sendiri. Jadi, harapannya dengan adanya tim kadrisasi ini, teman-teman dari mahasiswa teknik lautan di tahun pertama bisa lebih siap dalam menyongsong kehidupan perkuliahan di tahun-tahun berikutnya. Lalu, ada badan semi-autonom yang tadi sempat saya jelaskan di awal, yaitu ORC atau Offshore Oil Reck Club, di mana PSO ini memiliki fungsi untuk mewadahi mahasiswa teknik lautan dalam menggali ilmu dan informasi mengenai offshore structure, serta mengimplementasikannya dalam dunia nyata, seperti pada ajang kompetisi ORDC atau Oil Reck Design Competition. Jadi, harapannya di sini mahasiswa teknik lautan bisa terfasilitasi dengan adanya klub keprofesian ini yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai offshore structure dan mengikuti lomba-lomba seperti ORDC. Kegiatan yang dilakukan dari BSO ini juga sharing session, lalu pelatihan untuk pendelegasian lomba, lalu pengadaan barang atau inventarisasi, lalu pendelegasian lomba, dan melakukan info-info seperti OORC. Dan BSO yang terakhir yaitu BSO OORC. Jadi, BSO OORC seperti yang tadi juga saya sudah jelaskan di awal, bagaimana BSO ini bergerak dalam bidang pembuatan prototipe atau penyebaran informasi tentang prototipe ROV atau remotely operated vehicle, di mana harapannya nanti mahasiswa teknik lautan lebih mengetahui penggunaan ROV dalam bidang lautan, yang nantinya juga berguna dalam seperti maintenance di offshore structure yang sekiranya kedalamannya tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BSO ini yaitu yang pertama sharing session, lalu pelatihannya, pembuatan ROV bagaimana, lalu pembuatan prototipnya ROV bagaimana, dan pembuatan manual book. Dan big event Oceano yang tadi juga sudah saya jelaskan, bagaimana acara ini ditujukan untuk mampu mengenalkan rumpun ilmu yang ada di teknik lautan agar masyarakat itu lebih paham bagaimana teknik, apa saja yang dipelajari dari teknik lautan ini melalui lomba-lomba yang diadakan. Jadi, harapannya rumpun ilmu teknik lautan dengan adanya Oceano ini lebih, masyarakat lebih mengenal lagi apa itu teknik lautan, seperti itu, dan lebih paham bagaimana Departemen Teknik Lautan, seperti itu. Jadi, acara-acara yang diselenggarakan seperti paper competition, lalu ada oil rig design competition, lalu underwater robotic competition yang di mana ketiga lomba ini berhubungan dengan ranah keprofesian dari teknik lautan. Lalu ada photo competition yang di mana ini juga bisa sebagai sarana untuk lebih mengenalkan kembali dan menyadarkan masyarakat sekitar atau masyarakat secara umum bagaimana keadaan maritim saat ini dan sebagainya. Lalu ada inspiratif talk show dan social development yang dilakukan oleh teman-teman Oceano dari 2020. untuk info lebih lanjutnya bisa dipantau IG dari Oceano, yaitu at Oceano ITS untuk mengetahui info-info terkini dan juga apabila tertarik untuk mengikuti lomba-lomba. Lalu berikut ini rekap beberapa kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh teknik lautan. Yang pertama ada wisuda. Biasanya kami mengadakan acara seperti pelepasan atau rakan-rakan, lalu di malam sebelumnya kami melakukan syukuran terhadap masbak kami yang sudah wisuda. Biasanya wisuda ini sangat dinantikan oleh teman-teman dari teknik lautan itu sendiri. Lalu ada acara kegiatan sosial seperti Tanaman Roof di mana kami juga ingin memberikan feedback positif atau dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar terutama di bidang maritim bagaimana kami juga peduli terhadap lingkungan dan alam dengan menanam mangrove ini yang harapannya mampu membantu mencegahan abrasi seperti itu. Lalu kegiatan kemahasiswaan yang lainnya ada Oceano yang tadi sudah saya jelaskan. Berikut ini bagaimana kami melakukan kegiatan tersebut ada Golden Knight Oceano untuk penutupan dari Oceano itu sendiri dan pengumuman lomba-lomba siapa saja yang juara seperti itu. Lalu ada Oceano Heritage lalu kurang lebihnya seperti itu untuk Oceano. Dan berikut poster dari Oceano 2020. Sekali lagi silakan dipantau IG dari Oceano apabila ingin mengetahui info-info terkini dari Oceano dan tertarik untuk mengikuti lomba-lombanya. Dan yang terakhir ada komunitas supporter dari teknik lautan yang biasanya juga mendukung teman-teman yang sedang berlomba entah volley atau basket atau futsal seperti itu di mana biasanya kami mendukung dengan sport dengan totalitas. Untuk info lebih lanjutnya juga bisa dipantau di Instagram at Oceano.its Ya kurang lebihnya seperti itu sekian dari saya sebagai perwakilan dari teman-teman limpunan mahasiswa teknik lautan di teknik lautan ini sendiri memiliki salam yang mempersatukan seluruh mahasiswa teknik lautan dan izinkan saya untuk mengucapkan salam tersebut vifat kelautan, hidup kelautan, hidup kelautan, hidup kelautan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moda. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Mas Murfahmi Pramastio atas penyampaian materinya mengenai topik ketiga aktivitas kemahasiswaan. Maka dari itu menandakan bahwa ini adalah berakhirnya sesi penyampaian materi dari ketiga pemerintah kita. Akan di dalam sesi penyampaian yang aku menulai dengan saya, moda Tuan Sabu, tidak. Tetapi sebelum itu saya untuk menjadi mahasiswa dari S1 Teknik Kewalkan ITS juga dijelaskan mengenai bidang-bidang yaitu ada coastal, offshore, deep sea, dan subsea, laboratorium bidang, juga bidang kelemuan yang terdapat di Departemen Teknik Kelautan. Lalu juga dijelaskan mengenai prestasi dan pencapaian dari mahasiswa dan dosen dari Teknik Kelautan ITS. Selanjutnya, topik kedua yang tadi disampaikan oleh Bapak Sunto IOPHD adalah mengenai Prodi Paskasarjana Teknik Kelautan ITS di mana disampaikan mengenai program-program yang terdapat dalam Paskasarjana yaitu S2 dan S3, magister ataupun dokter yang terdapat dalam Paskasarjana Teknik Kelautan ITS topik ketiga yang terakhir disampaikan oleh Mas Nur Fahmi mengenai kemahasiswaan di Teknik Kelautan disampaikan mengenai badan semi-autonom yaitu ORC dan OURC untuk membantu keprofesian di bidang minat dan bakat yang menunjang rumpun keilmuan yang dimiliki oleh Teknik Kelautan juga ada pengenalan mengenai Departemen yang bekerja di bawah Kabinet Nur Fahmi yaitu BRAXI lalu juga disampaikan mengenai Big Event Oceano yaitu ada lomba-lomba yang mengenalkan rumpun emotekla terhadap masyarakat umum dan impact yang telah diberikan mahasiswa Teknik Kelautan terhadap komunitas ataupun masyarakat sekitar sekian dari saya selaku modator kedua selanjutnya akan saya serahkan sesi tanya-jawab kepada Indah terima kasih oke terima kasih banyak Nauran Hasabila oke teman-teman setelah kita mendengarkan penyampaian materi dari narasumber-narasumber hebat kita terima kasih sekali lagi kepada Bapak Herman, Bapak Suntoyo, dan Mas Nur Fahmi saat ini kita akan ke acas selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab kami akan buka termin pertama disini sudah terkumpul beberapa pertanyaan untuk termin pertama ada tiga pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Panji Suryana silahkan Mas Panji Suryana menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber baik terima kasih ya Assalamualaikum selamat siang Bapak-Bapak pembicara saya Panji dari teknik metalurgi Unjani Pak ingin bertanya saya cukup tertarik saya dulu studi S1 metalurgi S2 saya perancangan mesin dan saya berminat kemarin dapat informasi dari rekan tentang webinar dari ITS hari ini dan saya ingin menyampaikan suatu pertanyaan apakah di tadi kan sudah beberapa disampaikan pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh Bapak-Bapak dan Ibu di ITS di Tekla ITS saya ingin bertanya satu apakah sudah pernah dilakukan pengembangan struktur fleksibel untuk transportasi hidrokarbon di Tekla ITS lalu apakah kedalaman laut di Indonesia itu memang memerlukan struktur fleksibel tersebut Pak mungkin kepada Pak Dr. Suntoyo mungkin saya ingin menyampaikan pertanyaan terima kasih kesempatannya Mbak Moderator salam, selamat siang iya terima kasih saudara Panji Suryana atas pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Suntoyo Bapak Suntoyo silahkan untuk menjawab monggo Pak terima kasih Pak Panji dari Unjani jauh-jauh Pak ya salam kenal ini Pak ya insya Allah gini Pak untuk struktur fleksibel sampai saat ini memang belum ada yang mengembangkan ke situ misalkan sebenarnya dari sisi kompetensi yang dimiliki oleh Bapak-Bapak yang ada di FTK termasuk ada Prof. Eko Buli Jadmiko dan Bapak Dr. Wisnu Wardana beliau-beliau adalah pakar hidrodinamika dan struktur kemudian ada juga beberapa profesor yang di bidang perkapalan dengan elaborasi itu semua insya Allah kalau misalkan mau diangkat tema-tema riset yang terkait dengan struktur fleksibel itu sangat memungkinkan karena Bapak Dr. Wisnu Wardana sebagai contoh misalkan beliau telah mengembangkan kapal luar biasa ya yang mungkin ide satu-satunya yang ada di dunia kalau kita lihat di Google diklaim seperti itu kemudian dari situ beliau membuat kapal yang bisa dia melayang kemudian menyelam, merangkak ya itu sangat luar biasa dan struktur fleksibel tadi juga bisa diakomodasi saya kira dengan kepakaran-pakaran yang dimiliki oleh Bapak tadi mulai dari bagaimana cara mendesain struktur tersebut kemudian bagaimana cara mensimulasikan dengan menggunakan computational fluid dynamic kemudian juga bisa diujikan di lab di lab ada di teknik lautan ada lab room tank kemudian di lab hidrodinamika juga ada towing tank kemudian kalau misalkan sangat dibutuhkan juga bisa bekerja sama dengan LHI Pak Panji jadi untuk kedalaman laut yang ada di Indonesia saya kira tergantung kegunaannya tadi karena rentang kedalaman laut di Indonesia tergantung tadi apakah itu di offshore atau di pantai kalau di pantai mungkin sekitar antara 4 meter sampai puluhan meter kemudian kalau di offshore sampai mungkin di atas 30 meteran bisa jadi begitu kalau misalkan tergantung kita lihat struktur fleksibel tadi itu keperuntukannya untuk apa apakah hanya sekedar riset atau mungkin ada goal-goal yang ingin dicapai untuk mengakomodasi segala istilahnya kebutuhan yang memang belum tercover sampai saat ini sehingga dari situ saya kira sangat bisa mungkin kalau struktur fleksibel tersebut bisa diterapkan mungkin di daerah-daerah yang sangat terjal misalkan ya di laut yang ombaknya sangat besar dan lain sebagainya mungkin juga sangat memungkinkan sekali dan insya Allah kalau Bapak berminat untuk mendaftar di program Pasar Sarjana mungkin S3 di kami akan kami bisa kontak secara langsung ke para pakar yang ada di situ atau bisa melalui kami saya komunikasikan begitu Pak yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih banyak Pak Suntoyo dan Pak Moderator salam ya terima kasih Bapak Suntoyo atas jawabannya kami berikan kesempatan untuk Pak Panji Suryana untuk menanggapi apakah ada tanggapan atau sudah terjawab baik saya rasa cukup dan mungkin tadi mungkin saya not struktur fleksibel yang saya maksud adalah untuk transportasi hidrokarbon Pak semacam risers seperti itu oke terima kasih ya bisa Pak mungkin dari Bapak Suntoyo silahkan ada tanggapan satu kali lagi ya untuk riser mungkin pengembangan-pengembangan sampai saat ini sudah pernah ada Pak tapi riset secara detail yang ada di fakultas kami kelihatannya belum ada mungkin ya hanya sebatas perancangan mungkin bisa tetapi belum secara detail maksud saya belum melalui komputasional fluid dinamik yang sangat komprehensif kemudian uji di lab sampai menghasilkan sebuah temuan-temuan baru belum sampai ke situ jadi belum sampai seperti yang dilakukan oleh Bapak Dr. Windu Wisnuwardana begitu Pak komentar dari kami terima kasih banyak Pak salam terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya silahkan kepada Hafiz Sidki untuk menyampaikan pertanyaannya ya sebelumnya terima kasih kepada Mbak Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya perkenalkan saya Hafiz Muhammad Nawal Sidki dari Teknik Kelautan Angkatan 2018 di sini mungkin saya ingin bertanya mengenai sistem fast track Bapak jadi seperti yang tadi sempat dijelaskan mengenai sistem fast track saya di sini ingin mungkin ingin menanyakan tentang apa saja kah yang persyaratan yang ada untuk program tersebut dan lalu pada semester apa kita mendaftar dan apakah ada batasan atau kuota untuk program fast track sendiri Bapak terima kasih terima kasih atas pertanyaannya Hafiz Sidki mungkin bisa dijawab monggo Bapak ya baik terima kasih Pak Indah ya ini ya Mas Hafiz terima kasih atas pertanyaannya untuk fast track itu sebenarnya bisa mendaftar jika misalkan dia mau disenariokan lulus misalkan semester 8 berarti dia bisa daftar di semester 7 tapi kalau dia disenariokan daftar di semester lulus semester 7 ya semester 6 seperti itu situasinya jadi untuk SKS yang dipenuhi mungkin bisa dicek di website untuk fast track tadi yang itu bisa dicek secara langsung untuk IPK yang pasti saya lihat itu adalah 3,25 jadi disitu saat dia kurang satu semester bisa daftar di cek jumlah SKS yang telah ditemukan berapa jika dia memenuhi syarat bisa daftar kemudian IPK 3,25 ya itu di sejak tahun berapa 2012 itu fast track sudah ada itu termasuk grupnya Bu Sade Pak Agro itu juga fast track kayaknya itu alumni fast track itu jadi seperti itu sehingga lulusnya sangat dari S1 katakan bisa enam semester kemudian tambah satu setahun setengah master gitu ya itu yang fast track kemudian untuk kuotanya kelihatannya di ITS kalau tidak salah ini ya kemarin di rapat Kaprodi sekitar 300 se-ITS kalau tidak salah ini ya itu juga insya Allah kalau di kelautan ada yang daftar 5-10 ya masih bisa masuk lah kemungkinan seperti itu harapannya yang maizwa-mahizwa yang berprestasi yang IPK-nya tinggi-tinggi dan berminat untuk melanjutkan studi lanjut ini sangat penting sekali saya kira seperti itu yang apa yang saya sampaikan baik terima kasih atas jawabannya Bapak Suntoyo bagaimana Saudara Hafiz Sitki apakah sudah jelas apa ada tanggapan ya baik terima kasih pada Pak Suntoyo lalu mungkin yang ingin saya tanyakan kembali jika saya tidak salah salah satu persyaratannya itu antara IPK pada semester 7 dan 8 akhir itu 3,25 dan semester 1,2 untuk program S2-nya juga 3,25 jika pada saat itu salah satu persyaratan itu dan salah satu syaratnya juga kita sudah lulus TA juga nah jika salah satu persyaratan tersebut tidak memenuhi otomatis kita tidak bisa mengikuti program fast track dan apakah kita bisa langsung diluluskan secara S1 atau ada treatment lainnya sih Pak mungkin langsung ya silahkan Pak Monggo kalau saat daftar pasti belum lulus TA kan gitu kan ya jadi saat dia daftar kemudian diterima penyelesaian TA jika IPK-nya misalkan tidak terpenuhi mungkin kurang sedikit ya mungkin masih ada kebijakan-kebijakan khusus lah saya kira seperti itu kecuali kalau memang gap-nya terlalu jauh tidak berhasil menyelesaikan A1 itu mungkin itu sangat fatal gitu jika misalkan persoalan-persoalan yang mendasar tadi istilahnya tidak terlalu bermasalah cukup signifikan saya kira masih bisa diteruskan in case kalau misalkan fast track-nya tidak tercapai syarat yang telah ditetapkan secara administrasi ya mungkin bisa lanjut S2 tapi tanpa jalur fast track jadi dialihkan ke jalur yang reguler ya terima kasih jawabannya sudah cukup jelas Pak terima kasih banyak ya sama-sama jawaban dan juga pertanyaannya kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini merupakan pertanyaan terakhir di termin pertama ini ada pertanyaan yang masuk dari Amar dari Youtube sebentar ya ini saya ingin bertanya jika dari S1 ilmu kelautan melanjutkan S2 ke teknik kelautan khususnya bidang teknik dan manajemen pantai atau energi apakah memungkinkan dan bagaimana peluangnya begitu ada pertanyaan seperti itu Bapak mungkin bisa dijawab ya baik terima kasih atas pertanyaannya ya saya kira bisa masuk karena memang ilmu kelautan juga masuk sebagai salon mahasiswa yang disaratkan ya jadi dari S1 situ kemudian bisa mendaftar kemudian melalui tahapan-tahapan evaluasi seleksi masuk dan peluang untuk masuk saya kira juga cukup besar sebagai contoh dari alumni-alumni yang sebelumnya juga ada beberapa mahasiswa dari ilmu kelautan yang S2 ya dari S1 masuk saya untuk mengambil S2 dan juga ada salah satu alumni yang S1-nya dan S2 kalau tidak salah juga ilmu kelautan dari Undip kemudian beliau ambil S3 yang alhamdulillah secara kebetulan juga promotor dan kepromotornya adalah saya dan Bapak Dr. Wahyudi sendiri yaitu Bu Marita ya Bu Marita beliau adalah dari S1 dan S2 ilmu kelautan dari Undip kemudian mengambil S3 dan sekarang sebagai dosen di Universitas ini di Tuban itu saat itu pemimpinnya adalah saya dan Bapak Dr. Wahyudi saya kira peluangnya sangat besar sekali untuk diterima terima kasih baik terima kasih Bapak Suntoyo atas jawabannya kita lanjut untuk ke termin kedua pertanyaan pertama ini sudah ada pertanyaannya yang masuk dari Nicole ini pertanyaan yang dari Youtube oke sebentar akan saya bacakan begini Pak pertanyaannya prospek kerja di rekaya sebawah air dan laut dalam contohnya di mana seperti itu pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab Onggo mungkin saya bantu untuk menjawab ya peluang prospek kerja untuk di yang untuk di subsidi peplan atau pekerjaan-pekerjaan sangat banyak sekali misalkan di PT Gas Negara itu juga ada bagian yang ke situ itu untuk BUMN kemudian di Pertamina juga ada pihak Pertamina kemudian di perusahaan-perusahaan yang lain sangat banyak saya kira baik yang dalam negeri maupun luar negeri misalkan untuk yang di dalam negeri seperti PT PT Timas Suplindo itu juga bisa bekerja di situ kemudian yang di luar negeri ada banyak lagi tentunya jika di situ ada rig atau JPS Traktor yang cukup besar kemudian transportasi tidak cukup dengan menggunakan kapal misalkan dia bisa menggunakan pipeline dan pasti sangat dibutuhkan sebagai pipeline engineer dan itu perusahaan-perusahaan offshore di luar negeri juga banyak seperti di Azerbaijan termasuk di Abu Dhabi dan lain sebagainya dan alumni-alumni kita juga cukup banyak di sana cuma saya data realnya tidak ada yang saya secara real maksudnya ya datanya tidak ada tapi yang di PHE dan BKN itu banyak kemudian yang di luar negeri juga ada di PT tapi yang saya sebutkan Timas Suplindo juga ada dan mungkin data konkretnya itu bisa dilihat nanti dimintakan di bagian kemahasiswaan saya kira di impunan itu juga biasanya juga merekap di situ terima kasih oke terima kasih banyak Bapak Sundoyo atas jawabannya kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua di termin kedua disini sudah ada yang ingin bertanya yaitu saudara bagus nah ini pertanyaannya langsung saya bacakan apakah di teknik kelautan ada kerjasama dengan perusahaan perusahaan penyedia software untuk bidang-bidang teknik kelautan seperti Bentley Ambassador dan lisensi software-software lainnya itu pertanyaannya Bongo ya ini saya jawab dulu ya memang di teknik kelautan kita untuk tugas-tugas akhir itu kita memang banyak perlu berbagai macam software ya seperti GT Trudel Truket ya P-Plan apa itu terus apalagi beberapa ini memang itu kalau dilihat dari lisensinya itu memang agak mahal lisensinya mahal ansi segala macam itu nah akhirnya kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mau memberi bantu kita menggunakan software perusahaan-perusahaan itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang kelautan untuk tugas akhir contohnya di PT Z itu kita itu ada alumni-alumni kita banyak di situ mereka ada software-software yang terlisensi jadi mahasiswa yang kerja di situ juga mengejarkan tugas sakit itu dengan menggunakan software-software mereka kita akan bebas dari lisensinya itu ya lisensi dari perusahaan itu kita bisa nunut di perusahaan-perusahaan itu saya juga pernah lihat beberapa yang di pantai itu juga sampai di ke Jogja ke Departemen-departemen geologi segala macam di Jogja di Bandung segala macam itu kita memang ikut menunut mengejarkan tugas sakit di sana karena software di sana sudah berlisensi jadi memang sudah banyak perusahaan-perusahaan sendiri Benly sendiri kita juga pernah didapat kerjasama dengan Benly jadi kita ada versi student itu kita mendapat free dari itu sudah beberapa tahun berlangsung dan memang banyak tertolong dari situ jadi dari terutama mahasiswa-mahiswa kelautan yang TA-nya tugas sakit skripting-nya masalah modeling segala macam menggunakan software itu memang perlu sekali karena kalau kita pakai krek-krekan seperti itu akibatnya tidak boleh di-publish di jurnal-jurnal yang berreputasi jadi dengan sarana itu perusahaan-perusahaan yang kita kemitraan kita mereka membantu software-sobber yang berlisensi mahasiswa bisa mengerjakan tugas rancang maupun mengerjakan skripsi dengan menggunakan software-sobber yang berlisensi akibatnya nanti kalau ada paper segala macam publikasi mereka bisa dipublikasi secara resmi jadi sebenarnya ini sudah banyak sudah berlangsung sejak lama di teknik kelautan seperti itu dan tidak perlu khawatir karena banyak perusahaan yang mau bekerjasama dengan teknik kelautan untuk membantu mereka mempunyai software-sobber yang berlisensi jadi seperti itu ya maaf ya saya kembalikan moderator oke terima kasih Bapak Herman atas jawabannya oke mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya ya ini adalah pertanyaan terakhir di termin kedua sebagai pertanyaan penutup ini ada dari Youtube oh mohon maaf ya oke saya lanjut ya disini ada pertanyaan dari Mufti Fatonah Mufaris saya ingin bertanya untuk program doktor baik jalur reguler maupun riset apakah tersedia program apply research bersama dengan industri terima kasih seperti itu pertanyaannya ya baik mungkin langsung saya jawab terima kasih insya Allah bisa masuk ke situ jadi jika ada industri yang memang applied research di industri kemudian itu bisa sebagai contoh misalkan ada perusahaan-perusahaan offshore atau perusahaan-perusahaan bidang pantai yang memang dia berkecimpung dalam suatu pengembangan research tertentu dan kita bisa bekerjasama di situ dan dari kerjasama-kerjasama itu list kerjasama juga cukup banyak seperti yang saya sampaikan di slide saya tadi jadi kita bisa berkolaborasi dan bahkan katakan inisiasi kerjasama itu juga bisa kita lakukan jika misalkan ada calon mahasiswa yang berminat dengan tema riset tertentu kemudian itu memungkinkan untuk dikembangkan dan para calon promotor dan co-promotor yang ada di TNI Kelautan misalkan mengetahui ke arah mana harus kerjasama dan lain sebagainya itu bisa diinisiasi untuk kerjasama baru sebagai riset yang baru saya kira peluang-peluang itu sangat besar sekali ya terima kasih ya terima kasih atas pertanyaannya ini ada dua pertanyaan yang masuk tapi waktu sudah menunjukkan pukul 2 bagaimana apakah bisa dilanjutkan dua pertanyaan ini apakah kita sudah stop saja saya kembalikan kepada forum saya kira tidak ada masalah ya stop saja atau terus terus juga tidak masalah 5 menit 10 menit lagi ya baik cukup 5 sampai 10 menit oke ini sudah ada pertanyaan dari Bayu Mahardika Bayu L30 untuk pembahasan isu-isu kemaritiman baik keprofesian atau non-keprofesian dibahas di Departemen Matekla bagian mana seperti itu pertanyaannya ini yang jawabnya oke ini pertanyaan untuk Mas Fahmi silakan Mas Fahmi terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Bayu serta Mas Reza saya izin menjawab jadi untuk isu kemaritiman di keprofesian dibahas oleh teman-teman dari keprofesian dan keilmiahan di kolom profilnya lalu untuk non-keprofesiannya dibantu oleh teman-teman Hublu dan Medpo dengan hotfax dan sebatinnya seperti itu jadi untuk pembahasan secara kajiannya memang tidak ada namun secara infografisnya kami menyediakan lewat dua tiga departemen tersebut seperti itu yang bisa saya jelaskan terima kasih ya mungkin terima kasih Mas Fahmi mungkin ada tanggapan dari saudara Bayu Mahardika untuk jawabannya apakah sudah menjawab sudah terjawab pertanyaannya ya bagaimana saudara Bayu Mahardika oke mungkin indah hanya ini Bayu Mahardika kebetulan Masifah bimbingan tugas sakit saya dulu Bayu Mahardika ini riset masalah ini masalah material ton dan akhirnya kerja di Pulau Bitung di Sulawesi Utara sana dekatnya Filipina Selatan jadi ini termasuk tempat kerjanya daerah sana dan saya lihat memang alumni kelautan ini masa tunggunya tidak terlalu lama seperti Bayu Mahardika ini begitu lulus langsung terima di sana dermaga sekarang juga sebagai mungkin manajer ya pelup pembuatan dermaga di sana jadi prestasinya juga cukup bagus alumni kita di kelautan di berbagai penjuru Indonesia itu ada alumni kita contohnya ini Bayu Mahardika karena kita sering kontak bahkan kerjaan kemarin membuat dermaga prestasinya sudah bagus dan mungkin pasti dicontoh dengan alumni kelautan yang lain seperti itu saja indah ya ternyata ini ada tanggapan lagi Pak dari saudara Bayu Mahardika lewat chat isu tol laut misalnya mas karena saya dengar kasrat dihapus begitu mungkin satu kali tanggapan lagi dari mas Nur Fahmi silahkan ya terima kasih terima kasih atas tanggapannya dari mas Bayu tanggapan terakhir dari saya memang kebetulan sayangnya di tahun kepengurusan saya kasrat ini belum bisa saya naungi karena ada beberapa satu dan lain hal yang tidak bisa saya paksakan untuk ada ada departemen ini namun yang jelas kami bukan bukan berarti tidak menanggapi isu-isu tersebut karena kami juga tetap berusaha untuk selalu mengawal isu-isu yang ada di kemaritiman meskipun dari departemen kasrat sendiri ini belum ada atau ditiadakan di tahun kepengurusan saya jadi kurang lebihnya seperti itu mohon maaf ya terima kasih oke terima kasih mas Fahmi atas jawabannya kita masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup forum online webinar kali ini ya ada satu pertanyaan lagi terima kasih atas pertanyaannya dari Reska Eka saya ingin bertanya untuk pembahasan isu-isu kemaritiman baik keprofesian atau non-keprofesian dibahas di departemen Himatek lah bagian mana ya dalam konteks peran mahasiswa sebagai agent of change mungkin mas Fahmi silahkan mas terima kasih atas pertanyaannya dari mas Eja juga hampir sama seperti yang tadi diutarakan dengan mas Bayu bagaimana memang di tanah keprofesian ini dibantu oleh teman-teman keprofesianan keilmiahan lewat kolom profilnya lalu untuk non-keprofesiannya di bidang hublu dan metode di hotfax dan sebatinnya itu jadi sekali lagi di tahun ini memang belum ada kastrat yang bisa saya naungi atau saya hadirkan karena satu dan lain hal tersebut sehingga bagaimana pengawalan isu-isu yang ada di kemaritiman ini terutama saya juga memantaunya atau mengkoordinasikannya lewat BEM FTK dan nantinya kalau misalnya memang ada forum-forum yang terkait pengawalan isu-isu tersebut saya akan mungkin mendelegasikan seperti itu beberapa teman-teman yang sekiranya mampu di bidang kasta tersebut seperti itu kurang lebihnya terima kasih terima kasih banyak mas terima kasih jawabannya dan juga mungkin tidak ada tanggapan lagi karena mungkin di pertanyaan sebelumnya sudah terwakilkan jawaban dari pertanyaan ini nah ini ada ada titipan satu pertanyaan lagi dari youtube nah ini kaitannya dengan perkuliahan lagi sekarang ya Muntan Bapak nggak apa-apa kita lanjutkan satu lagi pertanyaannya Pak ya dari youtube ini oke ini Pak izin bertanya dari akun Zulilmi jika saya lulusan dari D4 notika pelayaran apakah bisa saya melanjutkan studi S2 di Tekla IPS dan apa saja syaratnya seperti itu Pak Pak pertanyaan terakhir ya baik terima kasih insya Allah bisa nanti kan dari transkrip dan juga mata kuliah yang telah diambil di D4 notika itu apa saja kemudian kira-kira mata kuliah basic teknis apa yang belum ada di situ untuk bisa masuk di teknik kelautan itu bisa kita cek kemudian setelah kita ketahui di situ bisa jadi dia diterima tetapi dia nanti harus mengambil mata kuliah namanya RBL jadi pengakuan pembelajaran lampau jadi dia minimal adalah 6 SKS kalau nggak salah ya sekitar 6 SKS dia harus mengambil bisa saja dia mengambil mata kuliah di S1 yang merupakan basic yang tidak ada saat dia mengambil kuliah di D4 dan setelah itu devaluasi dan melalui tahapan-tahapan yang standar ya ada tes wawancara tes bidang dan lain sebagainya memenuhi kriteria itu ya insya Allah bisa diterima terima kasih oke terima kasih Bapak Suntoyo atas jawabannya jawaban dari Bapak Suntoyo itu mungkin sebagai penutup dari forum online kami kali ini oke terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman atas antusiasmenya untuk bertanya dan juga atas jawaban-jawaban yang sangat berkualitas dari para narasumber-narasumber kita nah oke teman-teman terima kasih tadi sudah di kolom cek sudah ada beberapa saran nanti akan kami rangkum untuk kami florkan lagi apa saja saran-saran dan mungkin inti-inti yang didapat pada Open Talk kali ini oke mungkin itu saja saya selaku moderator satu Indah Agnita Theorismi Zain mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan juga partner saya Naura partner saya Naura juga mohon undur diri sekali lagi terima kasih banyak atas antusiasmenya sekali lagi kepada seluruh narasumber yang ada maupun kepada Bapak Ibu Fakultas Teknologi Kelautan dan Saudara-saudari Alumni Teknik Kelautan terima kasih banyak atas saran-sarannya mungkin untuk selanjutnya untuk menyampaikan saran dan pertanyaan bisa secara personal kepada narasumber-narasumber begitu saja dari kami kami tutup webinar kali ini sampai jumpa di webinar Teknik Kelautan selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Terima kasih.